Bumimpin gereja katolik dunia Paus Franciscus telah tiba di Indonesia usai melakukan perjalanan panjang dari Fatikan. Dan kita sudah bergabung dengan korespondensi CNN Indonesia Desi Aritonang yang berada di kedutaan besar Fatikan di Jakarta. Desi, Paus Franciscus sudah tiba di kedubes Fatikan, kemudian agendanya apa lagi hari ini? Ya selamat siang, Sasha betul sekali pada tepat pukul sekitar 11.20 tadi Paus Franciscus telah tiba di kedutaan besar Fatikan di Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Timur, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, di mana tadi kalau saya boleh gambarkan situasinya itu lalu lintas yang ada di belakang saya ini, dua arah itu dilakukan steril oleh pihak TNI Polri, di mana lalu lintas yang dialihkan tadi dari arah Tugutani dialihkan langsung ke balai kota, sementara arah sebaliknya juga di steril untuk menerima atau menyambut kedatangan dari Paus Franciscus dan juga rombongannya. Saya bisa menunjukkan kepada Anda situasi saat ini, Sasha, di mana sejumlah tamu undangan yang sejak pagi tadi sudah sampai lebih dulu ke kedubes Fatikan, di Jakarta Pusat ini menggunakan beberapa bus, mereka sudah selesai menyambut Paus Franciscus yang baru saja tiba di Indonesia untuk perjalanan apostoliknya ke Indonesia, Papua Nugini, Timur Leste dan juga Singapura pada 3 sampai 12 September 2024. Kami belum mengetahui betul tamu-tamu ini berasal dari mana saja, namun yang pasti tadi kami sempat melihat bahwa mereka bergembira, menyambut Paus dan telah mengabadikan foto bersama, tepatnya di lobi tangga lobi yang ada di kedubes Fatikan di Jakarta atau Nunciatur Apostolik untuk Indonesia di Medan Merdeka Timur ini. Dan juga kalau kami bisa menggambarkan saat ini, situasi lalu lintas di depan sudah berangsur dibuka dan kembali lancar, tempatnya tadi sekitar pukul 11.30, lalu lintas kembali dibuka, karena memang sebelumnya Terry Porli telah menyebutkan bahwa lalu lintas dilakukan steril itu situasional. Mengingat ini kedubes Fatikan di Jakarta menjadi tempat menginap, tempat beristirahat oleh Paus Franciscus yang menjadi pilihannya sendiri dalam melakukan perjalanan apostolik di Indonesia. Dan kedubes Fatikan ini memang dipilih beliau untuk menjadi tempat menginap selama-lamanya. Sekaligus juga kalau kita lihat tadi kendaraan yang digunakan merupakan kendaraan sipil SUV biasa, yang mana dia juga duduk berada di depan, tidak berada di belakang, duduk di sebelah supir seperti itu. Ini menjadi sebuah gambaran kesederhanaan yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas. Tadi juga di sini ketika promongan Paus Franciscus tiba di kawasan kecamatan Gambir, Medan Merdeka Timur ini juga disambut hangat oleh warga sekitar. Di mana mereka bertepuk tangan dan mengucapkan riuh seperti itu, seperti menyampaikan kegembiraannya, menyambut Paus Franciscus, atau pemimpin tertinggi gereja katolik di dunia dan juga kepala negara Fatikan tiba di kawasan ini. Dan tadi kami juga sempat mewawancarai sejumlah warga Sasha yang telah berada di lokasi kedubes Fatikan di Jakarta ini, tempatnya di seberang tempat kami bersama media yang lain ingin mengabadikan kedatangan Paus Franciscus tersebut. Mereka tidak sabar ingin melihat, tidak sabar ingin melihat langsung betapa mereka merasakan deg-degan yang luar biasa untuk menyambut pemimpin tertinggi gereja katolik sedunia tersebut. Dan ada juga dari mereka yang mengetahui karena kedatangan dari Paus Franciscus itu ada di kedubes Fatikan ini, mereka sudah siap berdiri di sini dan ingin melihat langsung, dan tidak sabar ingin mengikuti agenda salah satunya adalah Misa Kudus yang akan digelar di Stadion Glora Bung Karno, tepatnya pada Kamis 5 September. Dan Sasha kalau kami boleh menyampaikan sejumlah agenda yang akan dijalani oleh Paus Franciscus pada kunjungannya di Indonesia ini adalah pada 4 September, tepatnya besok, itu beliau akan ke Istana Merdeka mendapatkan kunjungan kehormatan kepada Presiden Joko Widodo yang kemudian di Istana Negara akan melakukan pertemuan pemerintahan dan juga dengan masyarakat sipil dan korps diplomatik. Sementara itu dilanjutkan pada siang harinya di gereja katedral akan bertemu dengan uskup, imam, biakon, katekis, dan seminaris, serta pelaku hidup bakti. Dan dilanjutkan pada sore harinya di Geraha Pemuda pertemuan dengan kaum muda sekolah. Dan juga pada Kamis 5 September akan ada pertemuan antar pemuka agama di Masjid Istiqlal yang dimana Paus Franciscus akan menyampaikan pedato suci di situ dan dilanjutkan kantor pusat konferensi wali gereja pertemuan dengan kaum disabilitas dan dilanjutkan misak kudus di Stadion Glora Bung Karno pada sore harinya dimana diperkirakan akan ada sekitar 80.000 sampai 90.000 umat katolik yang akan mengikuti misak kudus tersebut. Dan Sasha kalau pada agenda hari ini memang setelah kita lihat tadi banyak undangan yang ada di Kedubas Patikan telah berangsur pulang kembali keluar dari halaman Kedubas Patikan. Ini bisa menandakan bahwa ini menjadi hari istirahat bagi Paus Franciscus setelah menempuh perjalanan 13 jam lebih lamanya dari sejak kemarin sehingga bisa tiba pada siang hari ini. Sehingga kami juga belum mendapatkan agenda lainnya atau agenda lanjutan setelah tiba dari Kedubas Patikan di Jakarta Pusat ini. Dan kami akan terus memantau seperti apa jalannya agenda berikutnya oleh Paus Franciscus tersendiri. Namun yang paling menjadi fokus adalah memang agenda pada 4 September, 5 September dan juga dilanjutkan pada 6 September yang akan kembali berangkat ke bandara di Port Moresby, Papua, New Guinea untuk melanjutkan perjalanan apostoliknya selama 12 hari perjalanan. Dan ini menjadi hal yang disoroti oleh masyarakat luas karena mencerminkan kesederhanaannya dan yang kita patut meneladani kesederhanaan beliau dalam melakukan kegiatan dan aktivitasnya dia sepanjang perjalanan apostolik. Dan ini menjadi catatan yang penting di mana kita bisa menyoroti kondisi kesehatan dari Paus Franciscus yang kita tahu usianya sudah 87 tahun namun tetap bersemangat untuk bisa melakukan perjalanan apostoliknya dan memilih Indonesia menjadi negara yang pertama dalam kunjungan Asia Pasifik ini. Di mana Indonesia ini menjadi negara yang ke-66, Sasha yang dikunjungi, dari total 184 negara di dunia yang menjalin hubungan dengan patikan. Di mana kerjasama diplomatik antara Indonesia dengan patikan juga sudah berjalan sejak Mei tahun 1950. Dan kenapa ini menjadi sorotan kesehatan dari Paus Franciscus? Karena kita tahu Paus Franciscus yang usianya 87 tahun ini menjadi Paus ketiga yang melakukan perjalanan ke Indonesia setelah sebelumnya Paus Paulus ke-6 di tahun 1970 yang usianya 73 tahun. Sementara kunjungan kedua maksud kami dari Paus Yohanes Paulus ke-2 di tahun 1989 yang masih berusia 69 tahun. Jadi kita bisa menyoroti bahwa tadi juga Paus Franciscus menggunakan kursi roda ketika baru sampai turun dari pesawat ketika landing pada sekitar 11.10 tadi. Kemudian dalam kegiatannya nanti ini menjadi sorotan bagaimana dia tetap bersemangat untuk mendatangi Indonesia dan juga mengangkat berbagai isu-isu yang menarik khususnya untuk kaum miskin, disabilitas, kemudian terkait lingkungan hidup serta gereja katolik pinggiran. Dan keberagaman, kemajumukan serta persadaraan yang kuat sesuai dengan tema dari kunjungan apostolik Paus Franciscus ini yaitu iman, persaudaraan, dan juga bela rasa. Sasya. Baik, terima kasih korespondensi CNN Indonesia Desya Aritonang atas laporannya langsung dari depan Kedubes Fatiha. Terima kasih telah menonton!